Yo, selamat datang di channel Warga Anime Warganya Baru Ibu Sedunia Dan masih bersama Mr. Kiyo disini Pada kesempatan kali ini, Mr. Kiyo akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya Yaitu Like Novel Tensei Sitaras Lime Data Ken Vol. 12 Part 7 Disini kita akan diperlihatkan ancaman Testarossa terhadap pasukan kekaisaran dan pecahnya peperangan Dan langsung saja, tanpa bahasa pasir lagi, mari kita mulai Setelah Rimuru mengirim Gadra di kekaisaran Rimuru telah mendapat laporan bahwa para monster penjaga lantai di labirin telah tubuh dengan sangat pesat Begitu juga dengan Zekion yang telah mendapatkan tubuh humanoidnya Selain itu, Veldora juga telah melatih Zekion dengan berbagai seni bela dirinya yang ia ambil dari kitab Tsuching Manga Menurut Veldora, Zekion telah menjadi pejuang terkuat yang mewarisi keterampilan yang Veldora ajarkan Setelah mengkonfirmasi situasi di dalam labirin, hasilnya suguh melebihi hadapan Rimuru merasa labirin adalah benteng absolut yang tak terkalahkan Meskipun penjaga lantai terbunuh, mereka masih dapat hidup kembali Bahkan jika kekaisaran menyerang labirin, mereka hanya akan tersiksa di dalamnya Dan beberapa hari berikutnya, Rimuru akhirnya telah berhasil mengembangkan sihir pengawasan Yang dapat menayangkan berbagai tempat secara terpisah yang memiliki konsep seperti CCTV Nama sihir itu adalah sihir Argos yang tercipta dari pengembangan sihir Megiddo Dengan sihir pengawasan Argos, Rimuru dapat memantau berbagai wilayah di hutan jura dari ruang kontrol Dan yang lebih penting lagi, Rimuru juga dapat mengawasi pergerakan musuh yang akan menyerang di hutan jura Setelah menyiapkan berbagai hal untuk perang, Rimuru kemudian menemui Shinji dan kelompoknya Shinji dan kelompoknya akhirnya telah memutuskan untuk melayani negara ini dan bekerja di negara ini Tapi Shinji dan kelompoknya tidak mau ikut campur dengan perang melawan kekaisaran Itu karena mereka tidak ingin berperang melawan orang yang mereka kenal Rimuru pun menerima mereka Rimuru kemudian menawarkan mereka untuk bekerja di Departemen Penelitian Labirin Tempes di bawah Komando Ramiris Karena kebetulan gaji yang diberikan menggiurkan dan pekerjaannya menarik Shinji bersama kelompoknya pun menerima pekerjaan itu dengan senang hati Dan setelah beberapa hari kemudian, Rimuru mendapat kabar bahwa Gadra tiba-tiba berteleportasi ke labirin di lantai 70 yang dijaga Andalman Di sana terlihat Gadra yang sedang sekarat Namun berkat ayatan gelang kebangkitan dari labirin, luka Gadra pun dapat sembuh seketika Jadi gini pak, setelah Gadra ditikam oleh orang misterius di kekaisaran Gadra telah mengaktifkan sihir teleportasi menuju labirin Gadra sebelumnya sudah memperkirakan jika hal seperti ini mungkin akan terjadi Jadi, dia telah mempersiapkan cara untuk kabur dari situasi tersebut Segera setelah itu, Gadra kemudian menjelaskan situasi yang terjadi di kekaisaran Kekaisaran telah mempersiapkan segala hal untuk perang Mulai dari taktik perang, jalur apa saja yang mereka lewati, dan yang lainnya Bahkan rencana Rimuru untuk memancing pasukan musuh ke labirin sepertinya juga telah berhasil Di keesokan harinya, setelah mendapat informasi dari Gadra Rimuru kemudian mengumpulkan para pemimpin legion dan tokoh penting lainnya Untuk mendiskuskan strategi perang melawan kekaisaran Dalam ruang rapat itu, terdapat layar lebar dari sihir Argos Yang menayangkan berbagai wilayah Termasuk wilayah perbatasan kekaisaran Di sana ditampilkan pasukan kekaisaran yang sedang berkumpul Jumlah pasukan musuh diperkirakan mencapai jutaan Dan yang lebih menunjukkannya, kekaisaran memiliki senjata tempur modern Seperti tank dan sebagainya Shinji kemudian menjelaskan tentang teknologi yang dimiliki kekaisaran Kekaisaran memiliki kendaraan lapis baja Seperti tank, kapal terbang, dan lain sebagainya Mendengar penjelasan Shinji, Rimuru sedikit terkejut Kekaisaran ternyata jauh lebih berkembang dari yang ia perkirakan Setelah mengamati pasukan musuh dan menerima informasi yang diberikan Gadra Rimuru kemudian menyusun strategi dan memberikan tugas-tugas kepada para bawahannya Rimuru memberikan tugas kepada Masayuki untuk menjaga dan menangani warga kota agar tidak panik Masayuki pun menerima tugas itu Di satu sisi, Gadra tampak sedikit aneh ketika melihat Masayuki di sana Setelah itu, Rimuru juga memberi tugas kepada ketiga Primordial Demon Testarossa ditugaskan untuk bergabung di Legion yang dipimpin Gopta Karena Testarossa ditugaskan di Legion Gopta, dengan begitu pasukan Dewan Barat akan diserahkan kepada bawahan Testarossa yang bernama Sien Di satu sisi, Gopta sedikit ragu dengan keputusan itu Gopta berkata Apakah tidak masalah wanita cantik ini ikut dalam perang di Legionku? Mendengar perkataan Gopta, Rimuru dan semua orang pun merasa kasihan dengan kegoblokan Gopta Menanggapi pertanyaan Gopta, Testarossa tersenyum dan menjawab Arah, aku akan mengandalkanmu Gopta, Donald Setelah itu, Ultima akan bergabung dengan Legion yang dipimpin Gabil Sedangkan Carrera akan bergabung dengan Legion yang dipimpin Gelb Strategi telah dibuat Semua orang mendapatkan tugas mereka masing-masing Dan rapat pun berakhir Setelah rapat berakhir, Gadara merasa Pahlawan yang disebut Masayuki memiliki wajah seperti Kaisarodra Pada awalnya, Gadara merasa jika Masayuki benar-benar Kaisarodra Namun Gadara menolak pemikiran itu Tidak mungkin Kaisarodra ada di tempat seperti ini dan akrab dengan Rimuru sama Selain itu, Gadara juga berpikir jika pengkhianatannya sudah tercium oleh Kekaisaran sebelumnya Karena itulah, seseorang sudah mengincarnya dan menikamnya Gadara merasa jika rencana Yuki mungkin telah diketahui Kekaisaran juga Karena sedikit khawatir dengan Yuki Gadara pun menghubungi Yuki melalui telepati untuk selalu waspada terhadap Kekaisaran Gadara juga menceritakan tentang orang misterius yang membunuhnya di Kekaisaran sebelumnya Di sisi lain, setelah mendapat peringatan dari Gadara Yuki pun sedikit kesal Yuki juga merasa seseorang telah mengawasinya Dari apa yang diceritakan oleh kakek Gadara Sepertinya ada musuh dalam selimut Dengan kata lain, musuh telah menyamar sebagai rakannya untuk waktu yang cukup lama Dan pengkhianat itu adalah Di sisi lain, Rimuru selalu datang ke ruang kontrol Untuk melihat pergerakan pasukan Kekaisaran Dan pada akhirnya, 70% pasukan Kekaisaran atau sekitar 700 ribu pasukan Telah bergerak memasuki perbatasan hutan jurah Jalur yang mereka lewati juga berdekatan dengan kerajaan dwarf Secara tidak langsung, memasuki wilayah negara lain tanpa izin Itu sudah melanggar hukum internasional Beberapa saat kemudian, mereka telah mendirikan perkemahan Yang berjarak 30 km dari ibu kota Rimuru Rimuru yang melihat itu merasa Sepertinya musuh telah meremehkan dirinya Musuh tidak mengetahui jika mereka sebenarnya telah diawasi Di sisi lain, sekitar 15 ribu pasukan Gabil dan Gopta Telah sampai di kerajaan dwarf Dan bergabung dengan pasukan kerajaan dwarf Dari pergerakan musuh, sepertinya kerajaan dwarf Juga akan menjadi salah satu medan pertempuran Setelah itu, Rimuru kemudian menghubungi Raja Gazel Dengan alat komunikasi untuk berdiskusi Pada intinya, mereka telah membuat kesepakatan bahwa Kerajaan dwarf akan selalu membantu Tempes Kerajaan dwarf akan mengerahkan pasukan Devahex miliknya Pasukan itu adalah pasukan yang tak terkalahkan selama ribuan tahun Namun dalam kesepakatan itu, kerajaan dwarf hanya bertanggung jawab atas pertahanan saja Sedangkan tanggung jawab atas penyerangan akan diserahkan kepada Tempes Setelah diskusi panjang lebar, Rimuru pun mengakhiri diskusinya dengan Raja Gazel Di sisi lain, pasukan Gopta dan Gabil telah beristirahat selanjutnya Di tanah sambil menunggu instruksi lebih lanjut Di sebelah mereka, seperangkat meja dan kursi mewah disiapkan Dan yang duduk di sana adalah Testarosa dan Altima yang sedang bersantai sambil ngopi Di sana, Gopta telah melakukan percakapan dengan Altima dan Testarosa Singkatnya, Gopta berperilaku so keren di depan mereka berdua Hingga membuat Testarosa dan Altima sedikit kesal Namun sebelum pembicaraan mereka memanas, Rimuru tiba-tiba menghubungi Testarosa melalui jaringan komunikasi Dengan begitu, keributan akhirnya tidak terjadi Mengetahui ada panggilan dari Rimuru, semua orang pun langsung berlutut Rimuru bermaksud untuk mengirim Testarosa sebagai utusan untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Karena sebelum perang, tentunya harus ada negosiasi terlebih dahulu Jika Kekaisaran menyatakan perang, maka perang akan segera dimulai Testarosa tersenyum dan berkata Serahkan padaku Rimuru sama Jika mereka mengabekan belas kasihan Rimuru sama Tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup di dunia ini sama sekali Aku akan menghancurkan mereka semua Dari perkataan Testarosa, Gabil merinding ketika merasakan aura mencekam yang dipancarkan Testarosa Namun di satu sisi, Gopta sama sekali tidak merasakan aura itu Gopta dengan pedenya berkata bahwa dirinya sebagai pimpin legion akan melindungi dan mendampingi Testarosa dengan lembut Jadi Rimuru sama tidak perlu khawatir dengan keselamatan Testarosa Rimuru pun sedikit tercengang dengan apa yang dikatakan Gopta Sementara itu Testarosa tersenyum gelap ketika mendengarnya Jika Gopta caplas-caplas mulu, dia akan dalam bahaya Rimuru kemudian akan mengirim Rangga untuk melindungi Gopta Dengan begitu, putusan yang akan dikirim Rimuru adalah Testarosa, Gopta, dan Rangga Dan komunikasi pun diakhiri Segera setelah itu, mereka pun mulai bergerak dengan perintah Rimuru sama Dan scene pun berbeda di pasukan Kekaisaran Di sini diperlihatkan, Lieutenant General Gaze dari pasukan Divisi Carryout atau Kendaraan Tempur Kekaisaran General Gaze memiliki unique skill yang disebut player Yaitu kemampuan untuk mengontrol suara dan menganalisis situasi dengan mendengarkan berbagai suara Dengan kata lain, kemampuannya itu seperti Zenitsu dari Kimetsu no Zaiba Dan pada saat itulah, General Gaze merasakan suara-suara yang tidak beraturan sedang mendekat Dan itu diperkenalkan berjumlah 100 orang Gaze merasa orang-orang itu pasti panik ketika mengetahui pasukan Kekaisaran yang berjumlah 700 ribu mendekat Dan mereka juga telah memasuki jangkauan efektif dari meriam sihir Magic Widot Cannon Dengan begitu, mereka tidak akan bisa lari Dan tak lama kemudian, General Gaze telah didatangi oleh monster Serigala Raksasa yang bernama Ranga Dan juga dua monster yang ada di punggungnya Sedangkan 100 pasukan lainnya sedang menunggu jauh di belakang mereka Gaze merasa, kedatangan monster itu bukanlah untuk bertarung Namun tujuannya adalah untuk memperingatkan kita Sungguh tidak akan yang bodoh Gaze dan para pasukan pun terbawa Gwahahahaha Setelah itu, seorang wanita cantik turun dengan anggun dari punggung monster Serigala Raksasa tersebut Tanpa suara, tanpa pisikan Wanita itu berjalan tanpa pikir panjang di depan Gaze dan yang lainnya Bahkan wanita itu juga memancarkan aura yang sangat mencekam Hingga hawa dingin membasahi punggung General Gaze Gaze merasakan melodi yang menakutkan dari wanita itu Tetapannya terus terfokus pada wanita itu dan mengapekan Ranga dan Gopta di sana Wanita itu kemudian tersenyum dan berkata Namun sebelum Gaze menjawab, tiba-tiba dinding api muncul dan menghilang Menisakan sebuah garis lurus di depan pasukan kekaisaran Testarossa melanjutkan bicaranya Jika kalian meninggalkan wilayah ini, kami akan mengampuni kalian Namun jika kalian melewati batas itu, kalian akan mati Jadi berhati-hatilah Testarossa kemudian berbalik dan berjalan pergi Ini berarti bahwa tawar-menawar selesai Testarossa tidak membutuhkan pendapat dari pasukan kekaisaran Namun lebih ke arah mengancam mereka Di satu sisi, Gaze sangat marah Sikap Testarossa adalah penghinaan terhadap kekaisaran Rasa takut yang menyelimuti dirinya telah menghilang Gaze secara diam-diam memberikan perintah kepada pasukan sniper Untuk mengunci kepala Testarossa Dan sepertika peluru dengan kecepatan yang sangat cepat ditembakkan Tidak ada cara untuk melatihkan diri dari peluru supersonic yang ganas Wanita itu akan mati Pikir Jendral Gaze Di saat peluru itu ditembakkan Testarossa menoleh Wajah itu sangat jahat dan sangat cantik Peluru ganas yang seharusnya mematikan Dihancurkan oleh jari telunjuk Testarossa dengan mudahnya Gaze yang melihat itu pun sangat terkejut sekali gitu pak Testarossa berkata Inikah jawabanmu? Sangat bagus Jawaban yang sangat bagus Kalau begitu mari kita perang Dan kita lanjut di volume berikutnya Jika ada kesalahan dalam pembahasan Mimin mohon maaf Dan sekian untuk pembahasan kali ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe Tentu saja di warga anime Tentu saja Terima kasih Terima kasih